Limit X mendekati 0 dari X tan X dibagi 1 kurang kos 2X adalah Nah untuk limit trigonometri disini bisa kita selesaikan jika sudah berbentuk sine sama tangen Jadi bentuknya yang pertama limit X mendekati 0 dari sin AX per BX Nah ini bisa kita abaikan sinesnya berarti tinggal AX per BX berarti dapatlah A per B Begitu juga dengan bentuk tangen limit X mendekati 0 dari misalkan kita balik AX per tan BX Nah sama tan nya kita abaikan maka AX per BX dapatlah A per B Jadi dia harus berbentuk sine sama tangen Nah lalu bagaimana kalau dia berbentuk kos Nah disini kalau berbentuk kos kita ingat lagi rumus sudut rangkap Kos 2X itu rumusnya salah satu rumusnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X Nah dengan pindah ruas maka diperolehlah 2 sin kuadrat X Itu sama juga dengan 1 dikurang kos 2X Nah berarti 1 dikurang kos 2X ini kita ganti dengan 2 sin kuadrat X Kita kembali ke soal limit X mendekati 0 dari X tan X per 1 dikurang kos 2X Nah karena disini masih ada yang berbentuk kos maka kita uraikan lagi Yang atas tetap limit X mendekati 0 Pembilangnya tetap X tan X Kemudian 1 kurang kos 2X Kemudian 1 kurang kos 2X tadi kita ganti jadi 2 sin kuadrat X Lalu kita uraikan lagi limit X mendekati 0 Yang atas tetap X dikurang kos 2X Yang atas tetap X dikali tan X Per 2 sin kuadrat X kita pecah jadi 2 sin X dikali sin X Nah baru kita pasangkan limit X mendekati 0 Nah disini X nya kita pasangkan dengan sin X Lalu dikali tan X kita pasangkan dengan sin X juga Lalu bagaimana dengan 2 nya Lalu bagaimana dengan 2 nya 2 nya itu menjadi kali 1 per 2 Nah maka setelah dilimitkan Limit X persin X itu adalah 1 Kita kali dengan limit tan X persin X itu 1 Lalu kita kali dengan 1 per 2 Maka jawabannya 1 kali 1 kali 1 per 2 Adalah 1 per 2 Nah ini jawabannya Terima kasih